selamat menikmati tekan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru selamat siang ini stoknya lagi apa nih yang ngerambil bos kacer kapas tembak keledekan gunung orijawa tapi yang paling banyak nih disini tempat burung rawatannya bos ya jadi kalau rawatan jangan apa ya jangan samain sama yang om yok aja bos ya posisinya kan yang namanya namanya udah rawatan ya teman-teman ya pasti harganya juga beda burungnya juga kalau udah rawatan udah pur ya kondisinya jadi udah kualitasnya udah aman ya bos ya tinggal mole sedikit-sedikit aja udah gak sedih gacor ya kita langsung aja bos ya lihat stok-stoknya boleh nah ini ada anis kayaknya ini jantannya bos ya trotolan jantan nih ada ringnya nih berapa nih bos 750 ya jaminan jantan nah kita geser ada murey betina betina trotol berapa nih bos 1.250.000 ya medan masih trotol ini ya disini ya nah kita kebawaan ini ada kenari apa di gamblingnya apa gimana nih oh ini pilihan jantan ya udah pada bunyi udah pada ngerewek ya ini bandrol berapaan bos 250 250 ya kondisinya udah ngerewek ya dipisah dijemur sedikit udah langsung bunyi ya nah ini ada perenjak atas perawatan kayaknya udah jadi udah jadi nih udah jadi ya berapa nih bos itu 150 150 ya udah gacor dor nih ini udah pur yang cewek di kondisinya bodinya lebih besar ini ya biasanya saya melihat kecil-kecil gitu maksudnya ini bagus nih bodinya besar ya ini yang betinanya ya buat saut-sautan ya yang ceweknya berapa nih 100 ribu ini bedanya apa ya bos cewek cewek cowoknya biasanya dari suaranya sih om dari suara posinya dadanya hampir sama semua ya kalau dia kan ada yang abu-abu ada yang putih ada yang putih ada yang abu-abu abu-abu posnya saya pernah ngobjek hitam pos masih muda itu ternyata cewek nah gitu kok suaranya cewek berarti kan cewek suaranya ya kita langsung ke dalam ada peledekan gunung peledekan orijawa berapa nih bos ini 1 juta 1 juta udah rawatan udah bunyi hebat ya udah rajin ya kondisinya tinggal terusin 1 juta ya buat temen ngopi nah ini kacernya gimana nih bos ini ada SRDC SRDC rawatan bos rawatan berapa nih 250 250 ya udah bunyi ya udah ngepur nah ini sebelahnya kacar rawatan setengah kopling berarti semipur udah ngepur total cuman belum gacar ya berapa nih 450 450 ya kita ke sebelahnya ini ada kapas tembak kapas tembaknya berapa nih 500 ribu ya udah bunyi udah udah rawatan semua ya di atas juga ada tinggal pilih aja ya 500 ribu ya nah ini ada bimoli bos bimolinya berapa nih 400 ribu ya bimolinya ya sotoknya ada 2 bimoli ini yang mulus ya nah ini ada samyong samyongnya berapa nih oh samyong betina berapa samyong betina nih 700 ribu 700 ribu kayaknya udah siapan dia udah ngeleper ya iya kayak laki loh iya kayak laki ya iya bener udah kencang udah kencang nah ini temen-temen ya ada wambi mini lokal ya bos ya ini wambi mini lokal seri kecil nih kondisinya udah ngepur ya dibanderol berapa nih itu kena 250 250 ya udah bunyi nah ini yang seri besarnya berapa nih 300 ribu ya ini kondisinya udah rawatan ya bos ya udah ngepur total udah bunyi tapi bunyi harian ya tinggal lanjutin aja ya nah ini kacer betinanya kacer betinanya nih banyak nih ini kondisinya gimana bos udah ngepur masih semi pur ya berapa nih bos 350 350 ya masih bisa nego tinggal mampir aja di kiosk ya tiap hari buka kok tutup jam berapa bos jam 5 ya tutup ya nah ini anis merah apa nih anis merah bali jantan tau anis merah bali berapa nih 750 ya ini jantan ya jantan tulen posisinya udah pur total jinak anis merah trah bali ya nah kita geser ke bawah nah ini ada sikatan emas ini sikatan emasnya juga udah rawatan juga ya bos ya udah ngepur total ya jangan khawatir disini beli masran-masran kondisinya udah pada ngepur total ya jadi jangan khawatir berapa nih 200 ribu ya nah ini atasnya ada ledekan laut ya ini ledekan lautnya kondisinya udah ngepur total tuh ya udah pada bunyi udah pada rajin banderol berapa nih bos 300 ribu aja pokoknya kalau burung rawatan jangan disamain sama burung obyokan ya bos ya kita tinggal lanjutin aja sambil ngopi sambil dengerin mantul ya wassuh nah ini ada jalak nias ini sepasang nih ya ini sepasang tinggal dimasukin ke kandang gede bertelor dah berapa nih bos 700 ribu sepasang ya ini sebelahnya gacoran ya ini satu berapa nih kalau yang ini 350an ya kalau nyari yang satuan ini dia sini ada robin nih robin berapa nih bos lagi mabung kondisinya berapa ini lagi mabung nih 1.250.000 ya ini kondisinya lagi mabung ya lagi mabung ya jantan ini jantan betinanya gimana bos kalau robin bos parunya parunya gimana merah oh gitu nah ini ada pokse jambul pokse jambulnya udah ngepur juga ya kondisinya berapa nih 700 ribu ya kondisinya lagi mabung lagi pada mabung ini ada mugimaki trotol ya ini udah ngepur belum nih udah ngepur udah ngepur ya kondisinya ya berapa nih 200 ribu 200 ribu ya ini purnya pakai leopat ya kalau yang lain pakai sirpi hijau ya sirpi hijau ini ya ini pakai leopat nah ini ada kutilang emas gacoran ya ini udah ngepur udah wasti ya di banderol bawah nih mas 150 ya udah gacor nih ini gak ada tempatnya aja ya penuh tempatnya nah ada kinoy kinoy gacoran ada 2 kinoy gacoran ada 2 berapa nih 500 ribu 500 ribu ya ini udah gacoran ya udah nembak-nembak nah ini ada cuca hijau betina cuca hijau betinanya berapa nih 300 ribu betina lenge siap naik ranjang ya nah ini ada ciblek gunung gacoran nih ciblek gunung gacorannya berapa nih 300 ribu 300 ribu aja ya nah iya ini ada kasar trotolnya berapa nih kasar trotol nih 450 jantannya ini udah kepur ya kayak sirpijo sirpijo ya kondisinya ya trotolan jantan trotolan jantan pasti bos ya ada yang jala timur oh ini jala timur nih spesial digacorannya kenceng banget saya pernah punya ini kenceng banget berapa bos 600 ribu ya nah ini ada pentet bos pentet bahan berapa nih 150 150 ya pentet bahannya ini pentet jawa timuran kondisi udah ngepur ya ini lagi masih ngurak nah ini ada kapas tembak kapas tembak kapas tembaknya berapa nih 500 ribuan ya nah ini ada cuca hijaunya ya ini cuca hija masih bahan ya bahan super bodi besar berapa bos 750 ya ini di atas juga ada ekek keling jawa oh ada ekek keling jawa iya yang jawa yang jawa punya ya berapa kalau yang jawa nih itu kena 1 juta 200 1 juta 200 ya perbedaannya kalau jawa sumatra gimana bos kalau yang jawa bodinya lebih gede oh bodinya lebih gede ya kalau sumatra kecil betul ya kenceng ngeplong oh gitu ya oh kalau jawa ekornya agak pendekan ya kalau yang sumatra kan panjang iya oh beda ya iya betul kalau yang jawa nih saya jarang-jarang jarang lihat gitu kebanyakan dari sumatraan ada dua nih stafnya ada dua ya kita geser lagi bos geser lagi di luar lagi di luar lagi ini ada anis macan ini anis macan udah jadi ya berapa nih anis macannya 650 ya nah ini ada si black semi udah jadi berapa nih 350 ya ya ceruk-ceruk kan udah ropel nih udah ropelan berapa nih yang ceruk-ceruk kan udah ropelan nih 150 udah garuda belum udah garuda masih ngurak ya jadi gak tiap hari waktu-waktu ya maunya dia tinggal moles dikit ya bisa geser nih ada beranjangan ini beranjangannya udah jinak ya udah jadi berapa nih bos 400 ribu ya daripada bahan masih lama ini tinggal jemur-jemur aja tuh ya jinak lah gitu ya nah ledekan laut yang udah gacor ini ya kalau yang ini berapa nih kalau yang udah gacor 350 ya ini suaranya nyuling kayak Anies Kembang dia nyuling mugi-maki gacoran berapa nih mugi-maki gacoran nih 250 ya ini tinggal digantung sambil ngopi tinggal mantau hari libur PCP aja nah ini siri-siri siri-siri sirinya berapa nih bos ini siri-siri bos ya itu siri-siri original siri-siri original Sumatra punya berapa 250 udah gacoran ya bos buat masran kenari jadi kenari gaci jadinya berapa nih 400 ribu 400 ribu ya udah gacor tinggal digantungin dijemur dikit banyak juga boleh ya iya kalau kenari banyak boleh ya nih ada rio-rio rio-rio nya berapa nih 300 ribu ya udah ngeput total udah rajin ya nah ini ada kacor udah jadi atau gimana nih kacor jadi ya kacor gacoran kacor gacoran berapa nih 750 750 ya kacor gacorannya nah kalau ini anis merah anis merah udah bunyi udah bunyi ya berapa nih 1 juta ya ini anis merah rawatan ya udah udah bunyi tinggal kalau anis merah jangan dijemur ya bos ya kalau anis merah boleh jemur teman jangan sering-sering oh jangan sering-sering 2 minggu sekali yang penting mandi aja oh mandi berarti bajakin air dia kasih kolam renang bos kalau kasih kolam renang dalamnya ya supaya bunyi kasih kolam renang supaya bunyi nah stopnya juga masih banyak ini ada cuca hijau gacorannya berapa nih bos ini bodinya gede banget nih 1.500.000 ya ini bodinya gede tinggal moles ya ini bodinya gede banget kasaran-kasaran berarti cililin kapas tembak jenggot wah pokoknya mewah-mewah boleh dicoba dites nah stoknya masih oh kacer cewek siap kan oh udah siapin udah siapin udah ngepur ya udah ngepur udah jinakan ya siap naik ranjang berapa nih 500.000 ya 500.000 ya nah di atas ada ke pudang bali ke pudang bali ke pudang bali ke pudang bali berapa nih 550.000 ya ini gede banget udah ngepur ya kondisinya ya pokok saya jambul gacoran berapa nih 850.000 ya tuh pokok saya mantel pokok saya mantel pokok saya mantel gacoran berapa nih 350.000 ini jala krio-rio stok juga masih banyak ya jala krio-rio di atas-atas manalah dua anis kembang bahan jantan anis kembang bahan jantan jinak berapa nih 750.000 ya ada dua kalau yang udah rajin bunyi ada dua kalau yang rajin bunyi berapa 1.200.000 ya jala kebogacoran berapa nih 200.000 ya jala kebogacorannya nah yang sebelahnya ini anis sendana nih ini sendananya berapa nih sendananya 650.000 ini jantan apa petina bos itu bahan jantan bahan jantan ya oh ini imprik Jepang ya imprik Jepangnya berapa nih dari Jepang sampai sini naik oplet juga nggak dilihat-lihat berapa nih bos 300.000 sepasang ya bos satu pasang ya ya sekian dulu dari Donita Kusuma kalau ada salah-salah kata Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya wassalam yang sebelumnya juga yang sehat jantan selamat menikmati